Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Memanggil suami dan istri dengan panggilan Abi Umi, bolehkah? Panggilan Abi dan Umi untuk suami istri bukan bertujuan makna asli. Dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia seringkali seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan Umi yang berarti wahai ibuku. Begitu juga dengan istrinya, kerap memanggilnya dengan panggilan Abi yang berarti ayahku. Memang sebaiknya pasangan suami istri memanggil pasangannya dengan panggilan yang baik. Namun, apakah boleh seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan Umi dan si istri memanggil suaminya Abi? Pendiri rumah Viki Indonesia, Ustaz Ahmad Sarwat menjelaskan, panggilan seorang suami kepada istrinya memang sangat banyak. Bukan hanya kata, bunda, saja, tetapi semua variannya, seperti mama atau ibu. Demikian juga dengan panggilan seorang istri kepada suaminya, seringkali dengan sebutan ayah, papa, bapak. Menurut Ustaz Sarwat, sebenarnya tidak ada yang terlarang dengan panggilan-panggilan seperti ini, asalkan sudah menjadi kelaziman. Tentu sama sekali tidak ada niat dari masing-masing pasangan untuk memposisikan suami atau istri dengan cara yang berbeda. Maksudnya, ketika seorang istri memanggil suaminya dengan sebutan ayah, tentu niatnya bukan menganggap suaminya sebagai ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Sayangnya, menurut Ustaz Sarwat, ada panggilan yang agak lebih parah lagi, yaitu panggilan istri kepada suaminya dengan sebutan Abi. Dan sebaliknya, panggilan suami kepada istrinya dengan sebutan Umi. Ustaz Sarwat menyebut parah lantaran kata, Abi, bukan sekadar bermakna ayah, yang masih bersifat umum, tetapi sudah makrifah, di dalamnya sudah ada penekanan bahwa yang dipandil Abi adalah ayah saya. Maka ketika istri menyebut, Abi, artinya adalah ayah saya. Ketika suami menyebut, Umi, artinya adalah ibu saya. Di sini yang jadi sorotan adalah semangat menggunakan bahasa Arab yang agak kurang tepat mengenai sasaran. Masalahnya, Rasulullah SAW dan para sahabat yang orang Arab, sama sekali tidak pernah menyapa istri mereka dengan sebutan Umi, jelas Ustaz Sarwat dikutip dari rumah Fikih. Menurut dia, para istri sahabat juga tidak pernah memanggil suami mereka dengan sapaan, Abi. Karena suami mereka memang bukan ayah mereka, sebagaimana istri mereka bukan ibu mereka. Mereka tetap memanggil istri mereka dengan kata, Uem, tetapi bukan, Umi, kata Ustaz Sarwat. Sementara itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanatnya dari Abu Tamimah Al-Juhaini, dia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, Wahai Uhti. Lalu Rasulullah SAW berkata, apakah istrimu itu saudarimu? Beliau membencinya dan melarangnya. Hadis Riwayat Abu Dawud Namun, hadis tersebut statusnya doif karena pada sanatnya ada rawi yang majrul, tidak disebut namanya. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, sebaiknya seorang suami tidak memanggil istrinya dengan panggilan Umi atau Uhti. Yang berarti, Wahai Saudariku. Demikian pula istri, sebaiknya tidak memanggil suaminya dengan panggilan, Abi, atau, Ahi. Itulah tadi penjelasan terkait bolehkah memanggil Abi atau Umi untuk status suami dan istri. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam bisawaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.